Jalan pikiran yang dibangun oleh Menpora itu kelihatannya simple dan sederhana. Dan kalau itu terjadi harusnya sejak kemarin, ini sudah mau setahun nggak bisa dilakukan. Nggak bisa karena anggota FIFA itu PSSI yang sekarang ini. PSSI yang sekarang ini dicatat oleh FIFA waktu Kongres kemarin untuk 4 tahun ke depan. Berarti sampai nanti April 2019. Siapakah yang dicatat di sana yang 15 orang itu? Karena 15 anggota eksko PSSI, satu ketua umum yang disebut presiden, dua wakil ketua umum yang disebut vice presiden, baru anggota. Nah, ini yang dicatat di sana. Kalau kemudian pemerintah nggak mengakui ini, bagi FIFA nggak penting. Karena itu tetap diakuinya sambil menghukumnya. Hukumannya tadi yang paling gampang, kita nggak boleh main ke luar, orang luar nggak boleh main ke dalam. Bila ini makin parah, makin parah, makin parah, maka terpaksa dipecat. Dipecat atau dicorek menjadi keangkotaan. Nah, dan kalau itu sudah terjadi, Indonesia gelap lah. Tidak berarti besok panggil daftar baru. Nggak bisa. Jadi kalau hari ini mau dibentuk PSSI baru, katakan begitu, lalu didaftarkan, sudah pasti FIFA nggak mau terima. AFC tidak mau terima. Karena alasannya itu jelas. Bahwa itu dibuat karena otoritarian yang dilakukan oleh si pemerintah ini. Nah, oleh karena itu, cara yang terbaik adalah organisasi PSSI itu sendiri yang menjalankan mekanisme organisasinya. Berbentuk kongres luar biasa misalnya. Tapi kongres luar biasa juga ada dasarnya. Harus memenuhi korumnya dan harus ada alasannya. Dan itu harus diumumkan, ada batas waktu. Nggak boleh kongres besok pagi gitu. Nggak bisa. Ada waktu tiga bulan atau empat bulan yang dirancang. Agendanya apa, diberitahu kepada anggota, setuju atau tidak, dan seterusnya gitu. Udah ada aturan main yang begitu rupa. Jadi, pertanyaannya, kesimpulannya simple saja. Bolehkah membentuk anggota PSSI baru dan kemudian didaftarkan di FIFA? Tidak boleh. Tidak akan pernah mati sampai batas waktu pengurusan tadi ya. Kecuali, kemudian FIFA mencoret si PSSI menjadi anggotanya. Itu grade hukuman terakhir. Jadi kalau hukuman sanksi, tetap anggota tapi tak diakui kegiatannya. Karena sanksi yang paling parah, yang disebut expel itu dicoret dari keanggotaannya. Untuk mencoret dari keanggotaan FIFA, tidak mudah atau VIVA-nya berpikir besar sekali. Saya punya pengalaman pribadi bicara dengan teman-teman di FIFA. FIFA itu sayang sekali sama Indonesia. Karena punya penonton yang besar sekali. 250 juta itu sorsis yang besar sekali bagi FIFA. Dan karena itu, mereka sangat sayang pada Indonesia, lebih pada penontonnya. Suatu ketika, Piala Asia finalnya itu Irak dan Arab Saudi. Di Jakarta. Tidak ada urusan dengan Indonesia. Tapi stadion itu penuh. Dan kemudian, siapakah yang didukung penonton Indonesia? Tidak penting dia si Irak atau Arab Saudi. Yang penting siapa yang main bagus. Nah, itulah yang dikagumi oleh FIFA. Karena itu dia berpikir keras untuk bagaimana membantu Indonesia tentang itu. Nah, jadi kalau ditanya, bagaimana apakah nanti akan dihukum lama sekali? Jadi, kalau intervensi itu datang dari pemerintah, dan kemudian berlarut-larut, ya sudah. Akan dihukum dalam kurun waktu yang lama. Bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, atau empat tahun. Tapi membentuk PSSI baru, orang bisa bentuk, tapi belum tentu bisa didaftarkan di FIFA. Kedua, kalau PSSI baru dibentuk, siapa anggotanya? Saya jelaskan ya, PSSI itu adalah rumah besar atau organisasi klub-klub. Dan asosiasi-asosiasi. Klub-klub terdiri dari pemain. Maka yang menjadi berorganisasi adalah si klub. Nah, orang menganggap PSSI itu yang berorganisasi, pengurusnya, salah itu. Klubnya, anggotanya yang berorganisasi memilih. Jadi, kalau membentuk PSSI baru, ya harus bentuk dulu klub-klubnya. Nah, pertanyaannya kalau negara membentuk PSSI baru, klub yang mana di situ? Nah, klub-klub ini ada persaratannya. Misal, untuk menjadi anggota PSSI, klub itu harus sudah mengikuti kompetisi secara reguler dua tahun berturut-turut. Baru dia menjadi anggota yang mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih. Kalau tidak, ya sekedar istilahnya itu peninjau, gitu, yang tidak punya hak pilih. Jadi, misalnya kita berlima membentuk satu klub baru. Mendaptar ke PSSI. Boleh? Boleh. Tapi kasta paling bawah. Bawah dulu nih yang amatir. Karena dia juara, naik ke atas. Juara, naik ke atas. Juara, naik ke atas. Sampai kemudian profesional. Nah, sampai di profesional itu dia harus legal entity. Setelah legal entity, baru anggota PSSI. Nah, anggota yang punya hak pilih dan dipilih. Jadi, pertanyaannya kalau negara membentuk organisasi PSSI baru, siapa anggotanya? Siapa klubnya? Oh, kami buat sendirinya? Silahkan. Dibentuk sendiri dan seterusnya. Nah, itu emosional sekali dan nggak mengikuti aturan main yang ada dan pasti Vipan nggak ngaku itu.